Oke jadi karena akhir-akhir aku males bikin video Jadi untuk video kali ini aku minta kalian like ya Biar aku jadi lebih semangat Oke kali ini aku lagi Maka custom rom Extended Nusantara Aku cari dulu untuk linknya ya Ntar kalian bisa download linknya aku taruh di deskripsi video ini Yang jelas custom rom ini cukup enak Buat dipakai sehari-hari ya Ntar guys Ini dia Nusantara EL Extended 4.4 kernel mod Android 10 Mod by account limited alias Rama Rama itu siapa ya aku gak tau ya Disini aku cuma nge-review aja Dan overall ini cukup enak dipakai Aku cukup betah makanya dari sekitar 10 harian Aku gak update karena males gontakan di custom rom Ini aja menurutku udah enak ya Cuma disini untuk kernelnya sudah aku ganti pakai Garuda ya Kernel berbayar alias gak gratis Kalau kalian minat Aku sendiri lupa dapetnya dari mana Dari siapa kalau gak salah dari Bayu Garuda Pro 3.0 Ini enak banget kernelnya sudah overclock Waktu aku cek untuk hasil Antutu Antutu benchmark sama CPU throttling Aku tunjukin CPU throttling dulu ya Kayak gini Kemarin aku tes di renderer yang berbeda-beda Hasilnya masih top kayak gini Kalau untuk CPU throttling hasilnya agak kurang Tapi kalau untuk Antutu benchmark ini udah tinggi banget 170 ribuan ke atas ya Dapetnya kayak gini Keren Oke untuk bloatwarenya gak terlalu banyak Jadi ya kalian bisa sesuaikan aja ya Sesuai ininya Sesuai gapnya ya Kita cek langsung aja di bagian network dan tethering Untuk hotspot dan tethering Ini sudah support buat tethering VPN Kemudian tentu saja untuk pervert network tipe Ini pasti sudah banyak pilihan Kemudian untuk status bar kalian bisa lihat sendiri Tampilannya seperti itu Kalian bisa atur di bagian tema ya kayaknya Oh iya bener di tema ini Kalian bisa atur mulai dari temanya sendiri Kalian bikin transparan juga bisa Terus navi bar nya juga bisa kalian pilih-pilih Kemudian pilihan font juga banyak Kemudian ada apalagi ya icon-icon Dan ya sepoknya kayak gitu-gitu Termasuk switch style Dan sebagainya Kemudian untuk notifikasi Menu-menunya seperti ini Terus ada mislenose Ada gaming mode juga Yang menunya seperti ini Kemudian di bawahnya ada Hello Signature Spoof Ini buat Soal ini sudah sering aku Sudah sering aku bahas ya Kemudian ada Sweep to Screenshot Double tap to sleep aman Gak ada masalah Keser ke sebelahnya di bagian ini Gak penting next lagi Nah ini dia ada Nusantara wings battery option ini Di bagian status bar nya Kalian bisa atur-atur Untuk punya aku disini aku pilih text only ya Jadi icon-nya bisa disembunyikan Terus kemudian di bawahnya ada menu seperti ini Ada carrier label Disini aku tunjukin di lock screen only saja Terus ada clock option Untuk jamnya ini bisa ditaruh di tengah juga Cuman masalahnya untuk Oh ini sekarang bisa ya Kemarin aku dewala gak bisa ini Oke ternyata untuk penunjuk detiknya ini sekarang sudah muncul ya Tadinya gak muncul soalnya guys Kemudian untuk icon managernya juga bisa kalian atur-atur disini ya Untuk custom logonya juga bisa kalian munculin Pilihan logonya juga lumayan banyak Terus untuk quick setting Quick setting itu di bagian yang ini Kalian juga bisa atur-atur disini Walaupun biasa aja Tapi ini sudah cukup lah ya Menunya juga sudah lumayan lengkap Traffic indicator atau penunjuk internetnya juga ada Penunjuk kecepatan internet maksudnya Kemudian geser ke sebelahnya untuk tombol Menunya seperti ini Kemudian ada navigasi bar Invert layout ada disini ya Kemudian ada pulse Terus di bawahnya ada navigasi Oh udah ya Bawahnya lagi ada power menu Kalian bisa aktifin advances restart Jadi kalau misalkan kalian tekan tombol power Itu ada pilihan advanced ya Mau ke recovery atau ke bootloader Untuk penggunaan baterainya menurutku ini Karena overclock jadi agak boros Tapi wajar ya Agak boros karena performanya emang ditingkatkan guys Lebih dioptimalkan lagi Kalau misalkan pengen Gak begitu boros ya Jangan pakai yang overclock ya Kernelnya Kemudian untuk menu display Ini pun juga masih biasa aja Yang jelas step to wake nya ini aman Gak ada masalah Ada game driver juga Kalau misalkan kalian pengen main game Kalian pilih yang game driver Ini juga bisa Kemudian untuk sound Paling bawah ada direct sound ya Kemudian presetnya Pilihannya itu ada bass posternya Jadi kalau misalkan denger musik Itu lebih Jedak-jedukes Kemudian untuk storage Internal systemnya Kebanyakan 11GB ya Untuk security sudah lengkap Ada pin, fingerpin, fast unlock, app locker Dan smart lock Kemudian untuk system Bahasanya tentu saja Sudah ada bahasa indonesia Kemudian untuk menu gesture Seperti ini Lalu developer optionnya Seperti ini Di bagian menu quick settingnya Kita tes ya Untuk fitur yang paling aku suka Itu ada navigasi bar Ini buat menyembunyikan Navigasi bar ya Jadi kalau misalkan kita main game Gak usah khawatir Bakal kesentuh gak sengaja Kemudian aja Screen recorder yang sekarang lagi aku pakai Terus untuk hotspot Kita tes langsung Bisa aktif berbarengan Sama wifi Dan operator seluler Kemudian untuk menu-menu yang lain Kalian bisa lihat Di bagian bawah sini ya Ini sudah banyak banget Tapi aku pilih yang penting-penting aja ya Kemudian untuk Reson aplikasi Untuk menunya Ini gak bisa kita kunci ya Kalau mau clear all Harus geser ke ujung dulu Tapi ini gak masalah sih Kemudian di menu panggilan Bisa buat ngerekam ukuran saat kita Nah pun apa enggak Aku cek dulu guys Oke ternyata bisa ya Jadi ya Masih lengkap lah Untuk kamera Untuk kameranya ini gak ada masalah ya Aku tes Mulai dari video foto Portrait dan seterusnya Ini normal Bagian foto Ini untuk menunya Ada menu seperti ini Ini pun juga gak ada masalah ya Terus kemudian di bagian video Ini pun juga gak ada masalah Timelapse sama slowmo Juga normal Kemudian untuk kamera sound Ini pun juga gak ada masalah Save the SD card gak ada masalah Video quality nya ada 4K 60fps Cuma gak ada image stabilization nya Oh iya Dan gak ada fingerprint shooter nya Cuma itu doang Untuk yang lain normal guys Kemudian untuk magis nya Aku pakai magis versi 23.0 Safety net nya disini sudah ternyata Dua-duanya Jadi kalau safety net sudah aman Otomatis untuk playstore nya Itu pasti sudah tersertifikasi Jadi gak ada masalah ya Kita aja dulu untuk video kali ini Like kalau kalian suka Tapi sebaiknya di like ya Biar aku lebih semangat guys Tapi kalau misalnya kalian tega ya di dislike aja Terima kasih telah menonton See you bye bye